Korban meninggal akibat penembakan brutal yang dilakukan KKB di Kampung Nogolait, Kabupaten Duga, Papua, bertambah menjadi 10 orang. Setelah aparat kegabungan Satgas Damai Chartens melakukan penyisiran di lokasi penembakan, ternyata ada 10 orang warga masyarakat yang tewas di bantai KKB. Selain itu, dua orang lainnya ditemukan dalam keadaan kritis akibat mengalami luka-luka serius. Salah seorang warga penduduk asli setempat mengungkapkan kronologi kejadian penembakan. Sekitar pukul 8.30 WIT, seorang laki-laki yang diduga sebagai anggota KKB, mendatangi salah satu warung sembako dengan mengacung-acungkan parang dan mengacak-acak isi warung. Beberapa saat kemudian, sekitar 20 orang anggota KKB datang ke lokasi dengan menenteng 4 pucuk senjata api laras panjang serta puluhan senjata tajam. Mereka memaksa 4 orang laki-laki yang berada di dalam warung untuk keluar, kemudian mereka dianiaya dan ditembak. Kebetulan saat itu satu unit truk yang membawa tujuh orang penumpang melintas di tempat kejadian. Dari jarak 50 meter, para anggota KKB langsung menghadang truk dengan tembakan membabi buta. Sopir truk mencoba melarikan truknya dengan kecepatan tinggi. Namun pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi penghadangan, sopir truk pun terkena tembakan KKB. Salah seorang dari korban yang tewas, Elia Serbayye, adalah seorang pendeta dan merupakan penduduk asli Nduga. Terang warga tersebut. Ada pun terkait motif pembantaian, ia mengatakan tidak tahu pasti. Namun menurutnya, seperti biasa, KKB akan melakukan perampasan harta benda, penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap warga pendatang, dengan alasan sebagai mata-mata TNI Polri. Tambahnya. Sementara itu, Kabit Humas Polda Papua, Komdes Ahmad Mustafa Kamal, dalam keterangannya pada hari Sabtu, 16 Juli 2022, mengatakan, saat ini personil dari Polres Nduga yang di-backup Satgas Damai Chartans serta personil TNI, sudah berada di lokasi dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Terima kasih telah menonton!